Hai guys, kembali lagi di YouTube bersama dengan gue Chotoro Karena kemarin kita udah bahas yang Major Update Part 1 Hari ini kita bakalan bahas Major Update di Steel Korea Part 2 Jadi langsung aja kita bahas yaitu karakter level expansion Jadi update ini akan menaikkan max level kita dari 271 menjadi 300 Mantap Dan tidak hanya itu, tapi skill-skill kita, skill semua job yang level 251 Kan banyak tuh skill job 2 yang level 251 Itu max levelnya bakal naik semua Nah apa aja sih? Coba langsung aja kita lihat ya Untuk Persearcher ada Blade Dance dari level 15 menjadi level 18 Kalau level 15 yang sekarang kita lihat itu ada damage 3850% Dinaikin bakalan jadi 4.375% Ini ada cooldownnya, ada AP consumption dan skill point yang diperlukan Jadi Blade Dance itu skill yang ngelempar pedang jder Tau kan skillnya drag? Nah itu lah Habis itu skillnya satu lagi yang dinaikin adalah concentration dari level 5 menjadi level 8 Bisa kita lihat ini Lalu berikutnya untuk Swordmaster yang dinaikin adalah Blade Waltz Dari level 15 menjadi level 18 Kalau yang sekarang damagenya 4.130% Nantinya bakalan jadi 4.650% di level 18 Lalu yang kedua ada skill Fury Ini di level 5 menjadi level 8 Berikutnya ada Renegade Yang dinaikin adalah Disintegrate dan Damnation Jadi kita bisa lihat Disintegrate ini sebelumnya 3.920 Jadi level 18 nanti bisa jadi 4.520 Dan Damnation bakalan bisa dinaikin juga Levelnya jadi level 18 Untuk Defender ada Divine Punishment Dari level 15 menjadi 18 Damage naik jadi 3.425 di level 18 Dan ada Spirit Guard naik dari level 5 menjadi level 8 Kalau di level 5 dia bisa bertahan selama 600 detik Di level 8 dia bisa bertahan selama 720 detik Yang adalah 12 menit Jadi naik 2 menit dari 10 menit menjadi 12 menit Berikutnya ada Assassin Yang dinaikin adalah skill Amputate Jadi Amputate ini bakalan naik dari 3.730 Nanti di level 18 jadi 4.280 Dan Bleach Creeknya juga dinaikin ya guys Jadi efeknya bakalan bertahan selama 40 detik di level 8 Berikutnya ada Gambler Threatening Throw bakalan dinaikin dari level 15 menjadi level 18 Dan Damage nya di level 18 adalah 3.800 Movement Stop juga dinaikin dari level 15 menjadi level 18 Damage nya bakalan naik dari 2.600 menjadi 2.950 Berikutnya ada Ice Wizard yang dinaikin adalah Frozen Gale Dan Chill Reinforcement Jadi Frozen Gale ini bakalan naik di level 18 Damage nya 4.000% Dan Chill Reinforcement juga bakalan naik Fire Redraft juga sama Flame Gale sama Flame Reinforcement yang dinaikin Dan Flame Gale nya bakalan naik jadi 4.500 damage nya di level 18 Berikutnya ada Templar Templar yang dinaikin adalah Gospel dan Sanctuary Jadi Sanctuary dan Gospel lah bakalan naik dari level 15 jadi level 18 DBC adalah 3.300% di level 18 dan untuk Sanctuary 3.650% di level 18 Dan Oppos yang naik adalah HMHF Jadi HMHF nya ini bakalan naik dari level 15 menjadi level 18 sehingga efeknya bukan 25 detik tapi 28 detik dan tentu saja buff nya naik ya guys Kalau sebelumnya yang naik itu 45 sekarang jadi 50 di level 18 Ini yang kita lihat disini itu tuh karena udah ada MPW kita tapi aslinya tuh sebenernya begini guys Jadi naik jadi 50 Gue gak tau sesignifikan apa tapi yang pasti cooldown nya tetap 1 menit dan efeknya bertambah 3 detik menjadi 28 detik Yang ketiga skill Apostle yang dinaikin adalah Vision dari level 15 ke 18 Jadi Vision ini seperti Iron Bloodnya Zerg ya guys Jadi ini bisa bikin orang invincible gak bisa digebuk immune gak ada damage gak masuk damage nya Bisa dibikin immune selama 10 detik ya guys Dan cooldown nya sama 300 detik Yang berikutnya ada Demol Demol yang dinaikin adalah Explosive Treatment Damage nya 3580 di level 18 Lalu tidak kalah gaul Artisan juga dinaikin full smash Damage nya bakalan jadi 2800 di level 18 Berikutnya ada Archer Arrow Squall dan Triple Arrow bakalan dinaikin dari level 15 menjadi 18 Sehingga damage nya dari 3960 jadi 4460 dan 3350 jadi 3900 di level 18 Ada lagi Gunner Ini Precision Shot dari level 15 jadi level 18 Tapi dia tuh sebenernya sekarang tuh 5250 tapi di seal korea tuh tulisnya 3250 terus jadi 3800 di level 18 Cuman gue bikin mungkin mereka typo kali ya Anggep aja ya anggap aja mereka typo lah Mungkin mestinya depannya 5 gitu jadi 5800 kah Atau mungkin di nerf gue juga kurang tau ini Gue juga bingung Tapi ini tulisan yang dari seal korea nya sih yang kayak gini ya guys Ini asumsi gue sendiri aja Berikutnya ada Chef yang dinaikin adalah skill Seasoning dari level 15 jadi level 18 Kita bisa lihat damage nya dari 3700 jadi 4250 di level 18 Dan yang terakhir ada Food Fighter yang dinaikin adalah skill Butter dari level 15 ke level 18 Damage nya naik dari 3500 ke 4200 Itu aja skill-skill yang bakalan di upgrade jadi level 18 dan level 8 dari level 15 atau level 5 Jadi sekian pembahasan major update di seal korea Part 1 selesai dan part 2 selesai Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tulis di komen Jangan lupa like, share, and subscribe Thank you for watching See you next video Sub indo by broth3rmax